Oh untuk menjawab kelaparan kita ini dari aromanya itu sudah hot ya hot ya masih bakar Pak masih bakar dibakarnya barusan loh Udih disini juga tadi iya sih kamu sih dan sore-hari ini kita kedatangan Mbak Amelia selamat sore baik-baik dong ya Mbak Amel sehat ya sehat cuci tangan tadi ya harus cuci tangan deh pola mau kesini Mbak Amel boleh ceritain gak sih hari ini bawa apa Mbak Amel Oke jadi hari ini saya bawa nasi bakar oke terus kita ada empat varian-empat varian ya jadi ada ayam teri ayam sama teri Medan oke ada yang buku itu bumbu kuning menadu tapi saya udah modif jadi nggak gitu pedes oke terus ada peda ini yang rame banget rasanya ada ada jagung ada cabai rawit cabai merah cabai hijau terus ada petai juga sama dikasih taburan ikan peda yang sudah di suir-suir jadi nggak ada durinya sama yang terakhir itu ada cumi asin cumi asin isinya hampir sama seperti peda cuman toppingnya kita ganti cumi asin terus lain itu nasinya kita juga ada tiga macam apa beda nasi putih nasi hijau yang dari ekstrak daun pandan jadi kita nggak pakai pewarna Oke sama buat yang buat pilihan yang lebih sehat kita ada nasi merah oh iya iya kan sekarang emang banyak ya kayak gua mau makan nasi yang putih iya karena gulanya tinggi atau apa mungkin nasi merah gua makan nasi merah kuning hijau jadi di langit yang merah dong iya emang kan dimas emang gitu nah udah berapa lama Mbak Amel nasi bakar 58 dari 2014 tahun ya uh lumayan lumayan lama ya dari 6 tahun dengan varian rasanya 4 tadi awalnya cuma dua terus kita tambah tiga awalnya rasa apa tuh yang dua itu ayam woku sama ayam teri Oh ayam apa ayam woku woku Oh ayam nado tadi ya baik tapi kenapa kepikiran masih bakar bisnis ginian nih Oke jadi awalnya kan saya masih pegawai ya karawan terus saya tuh kayak capek lembur dan lain-lain jadi saya pikir yaudahlah saya coba challenge diri saya untuk punya bisnis usaha sendiri yang sesuai dengan latar belakang saya saya kan backgroundnya perhotelan jadi akhirnya saya mengutusin yaudahlah coba nasi bakar cari resep terus akhirnya saya trial saya kasih temen-temen makan untuk tester akhirnya nekat yaudah deh saya buka pas tol kecil-kecil aja di pasar modern gitu nah dari situ mulai habis itu saya beralih ke sosial media oh gitu tapi sih yang di pasar masih ada udah nggak ada udah capek nungguin jadi enak bener-bener order masuk kayak nanti order masuk gitu ya pak ya bener-bener-bener dan kalau untuk pak ada satu paket gitu ya nggak sih? ada jadi kita sebenarnya sih bisa customize ya kalau mau cuma nasi bakarnya aja itu bisa bisa terus mau nasi bakar sama telur balado itu kita juga bisa atau nasi bakar sama tau tempe bacem juga bisa atau yang komplit nasi bakar telur sama tau tempe juga bisa bisa jadi terserah sih terserah kita memilih kayak gimana? untuk ayamnya ada? kayak ayam goreng itu dicampur? itu kita nggak ada jadi dalam nasi bakar kan dalamnya udah ada lauknya karena gue mau yang double bi laper banget ya kayaknya ya kakak ya laperan emang Dimas ini kita cobain boleh ya? mbak eno suka pedah ya tadi sama Dimas ya ini pedah itu nasi hijau biar lebih wangi kan oke nasi hijau ini kalau mau happy sukanya yang apa? aku apa aja sih mbak? ayam woku ayam woku boleh misu jadi saya ngelayang nih iya jadi balik kan menyusah-nyusahin ini dia nih yang saya masak pedah nih ayam woku oke siapa dulu nih Dimas dulu lah ya kan Dimas kayaknya nggak pedah banget tuh ikan pedah oh ini berarti aku nasinya putih ya iya putih ini tadi yang si hijau pakai pandan iya pakai ekstrak daun pandan bukan pewarna bukan dong wih kalau nasi bakar tuh gue suka nyiumnya dulu karena nasi dibakar enak iya emang bener ada bogomu apalagi pakai pandan itu paling wangi sih yang nasi hijau ini dia nih oh kok ada jagungnya iya suiran jagung iya iya ada jagung manisnya oke ini dia nih ini iya από nih Dengan si jagung manis ya ini? Iya, jagung manisnya ini. Sudah cabai rawit. Mantap ini. Sudah terbuka. Ini ayam woko dari manado. Yang sudah dimodif. Dimodif apa itu? Jadi biar nggak terlalu pedes. Kalau asli yang manado kan banyak herbsnya terus pedes. Karena kadang ayam woko ini untuk anak kecil bisa. Mari kita cobain. Ada daun kemangi juga ya? Iya, pasti harus pakai daun kemangi. Ada kan identik dengan pedes gitu ya? Iya, pedes. Iya, orang lapor. Iya, orang lapor. Ada sambalnya jangan lupa. Nggak, saya mau nyobain tahu boleh. Boleh dong. Tahunya deh. Pak sendok dong. Ini dia nih. Ini makan beneran ya. Tahu bacemnya nih. Tadi kan rasanya udah buri. Campuran masih jagung yang manis. Itu juga manis ya. Ini tambah manis. Gimana kayaknya rasanya? Lagi? Lagi, lagi. Lagi di puter lagi. Oke. Tuh, dua, tiga. Cheers. Tadi mau ngambil telurnya sih gue cuman nggak tega. Lebih enak nih pakai tahu. Ayam iya. Padahal simpel doang ya. Tahu, pedak, nasi. Iya itu kan makanan khas orang Indonesia. Iya, betul. Simpel banget tapi rasanya wow. Luar biasa. Gue ngambil tempenya nih, Dim. Bacem? Iya. Kalau telur tuh anaknya ada, anaknya ada. Kesian. Ini tuh pakai tempe. Ini tuh. Pakai tempe. Pakai tempe. Pakai tempe. Pakai tempe. Pakai tempe. Pakai tempe. Break dulu boleh ya. Belum boleh ya. Belum boleh. Belum boleh. Ya Samir proses penjualan oleh apa Mbak Mel? Kita online. Online? Iya, jadi Instagram. Terus lewat line. Kita ada line ID-nya. Instagramnya bener itu? Nasibakat 58. Kenapa 58? Ya oke. 5 itu simbol dari berkah. 5. Terus kalau 8 kan angkanya nggak ada yang putus tuh. Jadi 58 itu artinya berkah yang nggak pernah terputus. Oh ya ampiu. Nama kan doa kan? Iya bener 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 bener. 5 itu berkah ya? Nanti besok kita ganggu di El Sinta 5. Mana ada El Sinta 5 ya? Itu tadi juga ada nomor Whatsappnya di situ. Iya itu nomor Whatsapp. Jadi pemesanan bisa via Instagram, Line, atau Whatsapp. Oke. Kalau untuk harganya sendiri Mbak Amel? Range-nya dari Rp26.000 sampai yang paling komplit itu Rp43.000. Tapi tergantung dari jenis nasi sama paket seperti apa yang customer mau. Oh gitu. Pokoknya rangenya Rp26.000 sampai Rp43.000. Rp43.000. Sudah include sambalnya ya? Oh sudah dong. Nah sambalnya seperti ini. Ada sambalnya. Sambalnya kita homemade juga. Oh ini? Iya. Iya. Kita nggak pakai pengawet. Oke. Kelakannya kecil nih. Kayaknya nyelekit nih. Nyelekit. Nyelekit. Nggak bukan tetangga ya nyelekitnya. Kira-kira ada bakal yang baru kali sih menunya Mbak Amel? Ada kemungkinan kita akan launching segera. Oh. Kita boleh di Sepil? Apa itu maksudnya? Sepil. Di Sepil. Oh belum sih. Oh belum? Ya udah. Rasa dapur Bu. Oh iya bener-bener. Makanya di follow Instagram-nya ya biar tahu update-annya. Instagram-nya di nasibakar58. Oh. Oke dokter Raskuat. Khususnya pencinta nasibakar dengan varian rasa. Langsung aja di capon di Instagram-nya. Di mana sekali lagi Instagram? Di nasibakar58. Nah seperti itu. Langsung aja. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel. Nggak fokus tau saya lho. Saya di luar-luar mau iklan aja itu. Iya. Semoga suksesnya nggak putus-putus. Nasibakar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita mesti menyaksikan menarik. Jadi jangan lalu tetap di. Terima kasih.